Film dibuka dengan memperlihatkan pria berumur 40 tahunan bernama Cole Ketika itu Cole sedang berada di tengah lautan untuk menjalankan pekerjaannya Dimana dia bekerja sebagai pengebor diperminyakan Ketika dia sedang beristirahat dan melihat bintang-bintang Tiba-tiba terjadi ledakan di dekat kilang pengeboran minyaknya Dan Cole terlempar masuk ke dalam laut Ketika sedang tenggelam di dalam laut Cole yang saat itu akan meninggal karena sudah kehabisan oksigen Tiba-tiba dia teringat memori paling indah di dalam hidupnya Pada saat itu Cole masih duduk di bangku SMA Di suatu sore dia hangout bersama sahabatnya bernama Bobby Disitu mereka mengobrol tentang Bobby yang ternyata akan memiliki anak Dan dia akan segera menikah Saat sedang asik mengobrol tiba-tiba Cole melihat seorang wanita Wanita itu bernama Amanda Entah apa yang terjadi Tapi saat itu tiba-tiba Cole tertarik dengan Amanda Saat itu sebenarnya Cole ingin mengajak ngobrol Amanda Tapi karena sifat dari Cole yang introvert Akhirnya dia mengurungkan niatnya Setelah itu Bobby dan Cole pun pulang Ketika pulang tiba-tiba mobil dari Bobby mogok Cole pun langsung mendorong mobil dari Bobby Saat sedang mendorong Cole terkaget Karena tiba-tiba di sampingnya Amanda membantu Untuk mendorong mobil Bobby Setelah selesai mendorong mobil Cole yang memang pemuda introvert Dia kebingungan ketika akan mengajak ngobrol Amanda Karena Amanda juga sudah disusul sama temannya Akhirnya Cole menyuruh Amanda untuk pergi Sungguh tolol memang Cole ini Bobby langsung memarahi Cole Bodoh sekali kau Cole Jelas-jelas Amanda ingin mengajakmu bicara Mengapa kau malah mengusirnya Scene selanjutnya diperlihatkan bahwa Cole sedang berada di tempat rahasianya Tempat itu merupakan tandon air Dimana dia sering menyendiri disana Disini kita tahu bahwa ternyata Cole ini adalah pemuda introvert yang juga suka menyendiri Selain itu Cole juga menyukai pelajaran fisika Jadi dia sering menghabiskan waktunya untuk belajar fisika Kemudian ketika di sekolah Seperti biasanya Cole membaca buku fisika Tiba-tiba dia melihat Amanda sedang kesusahan Dia pun menghampiri Amanda Ternyata mobil Amanda sedang rusak Cole yang menyukai fisika Dan juga dia ahli dalam bidang berteknikan Akhirnya dia memperbaiki mobil Amanda Dan ya mobilnya pun sudah bisa berjalan lagi Cole yang tidak tahu bagaimana caranya berbicara dengan wanita Akhirnya dia pun bingung juga ketika itu Cole bercerita kepada Amanda Bahwa temannya Bobby mengatai Cole ini orang yang tolol Karena tidak bisa berbicara denganmu Amanda malah memancing dan mengatakan bahwa Ya Cole memang benar-benar tolol Saat itu Amanda menanti-nanti Cole ini kenapa tidak mengajakku untuk berkencan ya Karena sudah muak untuk menunggu Akhirnya Amanda memutuskan dengan frontal Mengajak duluan Cole untuk berkencan di Sabtu nanti Cole pun mengiayu dan disitu mereka berpisah Selanjutnya Cole pulang ke rumah Ketika di rumah ayah dari Cole pun mengajak keluar di Sabtu malamnya Tentu Cole menolak karena dia sudah ada agenda untuk pergi bersama Amanda Tapi disitu ayah dari Cole langsung menggampar Cole Ternyata diceritakan bahwa Cole lahir di keluarga yang miskin Dimana ibunya sudah meninggal dan dia hanya mempunyai ayah saja Ayah dari Cole juga merupakan preman di kota itu Jadi pekerjaan ayah Cole hanyalah berbau hal-hal kotor Seperti menjual narkoba Menjadi tukang pukul Dan yang lainnya Tetapi Cole yang dasarnya orang baik Dia selalu tidak mau ikut campur urusan ayahnya Tapi entah mengapa ayah dari Cole ini selalu memaksa Cole untuk ikut Dan dia sering menyiksa Cole karena Cole menolak untuk melakukan hal-hal kotor Dan karena sudah tidak kuat lagi Akhirnya Cole pun memutuskan untuk kabur dari rumah Saat kabur dari rumah tentu Cole kebingungan Karena dia tidak tahu harus tinggal dimana Karena dia melihat gudang yang terlihat kosong Akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke gudang itu dan tidur disana Ketika terbangun Cole terkaget karena tiba-tiba ada seorang pria yang menodongkan senjata kepadanya Orang itu adalah pemilik gudang yang ditiduri oleh Cole Dia bernama Tak Awalnya Tak memarahi Cole karena menyelinap tanpa izin ke gudangnya Dia pun bertanya kepada Cole siapa orang tuamu Ketika Tak mengetahui bahwa orang tua dari Cole adalah seorang preman Akhirnya Tak pun kasihan Tak semakin iba ketika melihat ada memar di wajah dari Cole Akhirnya mulai sejak saat itu Tak pun membiarkan Cole untuk tidur di gudangnya Cerita kembali ke masa kini lagi Ternyata Cole berhasil selamat ketika tenggelam di dalam laut Hari demi hari ternyata Cole sudah hampa dengan hidupnya Di masa sekarang dia tidak tahu apa tujuan hidupnya Dan terlebih lagi di umur 40 tahun ini Cole masih memutuskan untuk tetap menjombloh Ketika dia sedang merenung tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang Orang itu memberitahu bahwa ternyata Tak sudah meninggal dunia Orang itu meminta Cole untuk datang ke pemakaman Tak Karena Tak tidak mempunyai keluarga ada beberapa warisan yang diberikan kepada Cole Akhirnya keesokan harinya Cole pun berangkat ke pemakaman Tak Ketika sampai disana Cole terkaget karena dia melihat Amanda Ternyata mereka berdua sudah lama tidak bertemu Kurang lebih mereka tidak bertemu selama 20 tahun Cerita kembali lagi ke masa lalu Dimana Cole sudah berhari-hari tidur di gudang milik Tak Dan karena Cole tidak enak akhirnya Cole pun membantu untuk memberbaiki mobil-mobil dari Tak Hari Sabtu pun tiba dimana Cole seharusnya berjanjian kencan dengan Amanda Tapi saat itu Cole memutuskan untuk tidak berangkat Amanda pun sudah menunggu dan dia sangat marah Disitu ada Bobby dan dia tanya kepada Bobby Dimana Cole? Bobby memberitahu dan akhirnya Amanda pun pergi ke tempat Cole Setibanya di tempat Cole Amanda pun langsung memarahi karena Cole tidak memenuhi janjinya Tapi lagi-lagi Cole yang hanyalah pemuda introvert dia pun hanya diam Dan dia mengatakan bahwa dia tidak suka untuk keluar di keramaian Akhirnya Cole pun mengajak Amanda ke tempat rahasianya Dan disitu mereka akhirnya berkencan dengan melihat bintang-bintang Di pagi harinya Cole ternyata ketahuan oleh ayahnya Lagi-lagi ayah dari Cole langsung menghajar Cole disitu Tapi ketika itu tiba-tiba tak menolong Cole dengan cara menodongkan tembak kepada ayah Cole Sehingga ayah Cole pun bisa pergi Di hari selanjutnya Cole pun pergi ke rumah Amanda Cole meminta kepada Amanda untuk menjauhi dirinya Karena Cole tahu kalau Amanda dekat-dekat dengan dia Pasti ayah Cole bisa mengganggu Amanda Tapi lagi-lagi Amanda yang memang dari awal sudah mencintai Cole Akhirnya dia tetap memutuskan untuk bersama dengan Cole Dan sejak saat itu akhirnya mereka berdua pun sering bersama Dari hari ke hari Amanda juga sering pergi ke rumah Tak Tak yang memang tidak mempunyai keluarga karena istrinya sudah meninggal Dan anaknya juga sudah meninggal Akhirnya Tak pun bahagia ketika ada Amanda dan Cole yang menemani dia di setiap harinya Ketika itu Cole pun memberikan rumah yang ada di danau kepada Amanda dan Cole Sehingga Amanda dan Cole sering bermain di rumah danau itu Dari hari ke hari Cole dan Amanda terus berpacaran Sampai di suatu hari itu adalah hari ulang tahun Amanda Cole pun datang ke rumah Amanda untuk melayakan bersama keluarganya Keluarga Amanda ini ternyata keluarga orang kaya Saat itu ayah Amanda langsung mengajak mengobrol berdua Cole Ayah Amanda yang mengetahui bahwa Cole ini merupakan anak dari seorang prema Akhirnya ayah Amanda memberikan tawaran kepada Cole Jika Cole bersedia untuk menjauhi anaknya maka Cole akan diberikan uang untuk beasiswa kuliahnya Ya nyatanya memang Cole berasal dari keluarga yang tidak mampu Tapi lagi-lagi Cole yang dasarnya memang mencintai Amanda Dia tidak bisa menerima uang itu Akhirnya Cole pun marah dan dia meninggalkan pesta itu Cerita beralih ke masa sekarang lagi Dimana ternyata Amanda pergi ke kota itu karena juga dihubungi oleh pengacara dari Tuck Dan disitu akhirnya Amanda dan Cole diberitahu pengacaranya bahwa Amanda dan Cole mendapatkan warisan Warisan mereka adalah rumah yang ada di danau Kesokan harinya Amanda dan Cole pun pergi ke rumah itu Dan disitu mereka berbincang sangat banyak karena nyatanya memang mereka sudah tidak bertemu selama 20 tahunan Ketika sedang makan malam Amanda seseorang yang cerewat seperti biasanya dia bercerita banyak hal Amanda bercerita bahwa dia mempunyai seorang suami dan juga dia mempunyai dua orang anak Amanda pun bertanya kepada Cole tentang kehidupannya Amanda terkaget ketika mendengarkan cerita Cole bahwa ternyata Cole masih melajang saat ini Amanda pun bertanya apakah kau tidak kesepian Cole Amanda juga bertanya apakah kau belum pernah jatuh cinta sebelumnya Cole pun menjawab dengan senyuman bahwa dia terakhir jatuh cinta yaitu 20 tahun yang lalu Dan Cole mengatakan kepada Amanda Amanda selama ini aku tidak berhenti mencintaimu aku hanya berhenti menunjukkannya saja Amanda mengira bahwa Cole sedang bercanda saat itu Padahal nyatanya memang ketika itu Cole masih mencintai Amanda Cerita pun kembali ke masa lalu lagi Cole yang tadinya sangat marah ketika diusir oleh ayahnya Amanda Akhirnya Amanda pun menemui Cole Amanda mengatakan jangan pedulikan omongan ayahku yang penting kita tetap bersama Cole yang tahu bahwa Amanda nyatanya memang mencintai Cole Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tetap bersama Kesokan harinya hari pernikahan Bobby Cole pun berfoto dengan Bobby dan istrinya Tapi ketika itu Tak yang sedang menjaga rumah Tiba-tiba dia dipukulin oleh ayah dari Cole Cole yang mengetahui bahwa Tak dipukulin ayahnya Cole pun sangat marah ketika itu Dan Cole yang sudah sangat muak dengan ayahnya akhirnya dia pun membawa senjata dan ingin membunuh ayahnya Bobby pun berusaha untuk menghentikan Cole karena itu hanyalah amarah sesaat saja Cole pun akhirnya ke ayahnya dan dia menodongkan senjata Tapi lagi-lagi Cole yang merupakan anak baik-baik dia pun tidak berani menembakkan senjata ke ayahnya Tapi ayah dari Cole yang brengsek tiba-tiba dia mengambil senjata itu dan dia ingin membunuh Cole ketika itu Dan disitu akhirnya terjadi perebutan senjata Sampai secara tidak sengaja tiba-tiba Cole menekan pelatuk dari senjata itu dan menembakkan pelurunya Dan sungguh bangsat Peluru itu mengenai kepala dari sahabat Cole yaitu Bobby Seketika itu juga Bobby langsung meninggal Cole pun sangat sedih dan bajingannya ayahnya disitu malah tertawa-tertawa Akhirnya Cole dan ayahnya dibawa ke kantor polisi Saat itu Tak menjenguk Cole Cole yang ketika itu dihantui rasa bersalah dan dia sangat menyesal Karena dia merasa bahwa yang membunuh Bobby adalah dirinya Tapi Tak berusaha meyakinkan Cole Kau tidak salah anak Kau adalah orang baik Yang membunuh Bobby adalah ayahmu bukan kau Tapi tetap saja Cole menganggap bahwa dirinya lah yang salah Dan akhirnya Cole dan ayahnya dipenjara selama 8 tahun Amanda yang mengetahui Cole dipenjara Dan Amanda pun setiap hari selalu menyematkan waktunya untuk menjenguk Cole Sampai di suatu hari Cole merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk hidup bersama Amanda Akhirnya Cole mengatakan kepada Amanda Amanda jika ini pertemuan terakhir kita Apa yang akan kau katakan Amanda tentu tidak mau Dia katakan jangan Cole jangan tinggalkan aku Tapi lagi-lagi Cole tetap pada prinsipnya Yaitu cinta bukan melepaskan Tapi merelakan Bukan juga menyerah Tapi mengikhlaskan Cole sadar bahwa dia hanyalah cowok miskin narapidana Dan dia tidak pantas untuk bersama Amanda Lebih baik Amanda bersama dengan pria lain Akhirnya Cole pun mulai saat itu Tidak mau dijenguk Amanda lagi Tapi Amanda tidak menyerah begitu saja Dia setiap hari mendatangi penjara Untuk berusaha menjenguk Cole Tapi Cole tidak mau keluar Sipir penjara pun sampai kasihan Melihat Amanda yang menjenguk setiap hari Tetapi tidak pernah didatangi oleh Cole Sampai berbulan-bulan menunggu dan Amanda pun menyerah Akhirnya Amanda memutuskan untuk tidak menemui Cole lagi Dan ya itulah pertemuan terakhir mereka sampai 20 tahun ke depan mereka bertemu lagi Kembali ke masa sekarang lagi Amanda yang sebenarnya masih marah Amanda pun bertanya kepada Cole Cole kenapa 20 tahun yang lalu kau meninggalkanku Cole menjawab karena aku tak pantas berada di sisimu Amanda Amanda pun semakin marah karena nyatanya Amanda sampai detik ini masih mencintai Cole Dan Amanda selalu berpandangan bahwa Cole adalah pria yang tepat untuknya Bahkan ketika dia menikahi suaminya Dia masih berpandangan bahwa Cole lebih baik daripada suaminya Tetapi lagi-lagi Cole selalu menghilang selama 20 tahun itu Dan disitu pembicaraan mereka selesai Sampai di hari terakhir pertemuan mereka Cole yang tahu bahwa Amanda mencintainya Dan nyatanya Cole juga mencintai Amanda Cole pun tidak bisa memaksakan mereka untuk bersatu lagi Karena Cole tahu Amanda pasti setia pada komitmennya Menikah dengan suaminya Dan juga Amanda juga mempunyai 2 orang anak Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing Ketika itu nyatanya Cole masih memendam rasa penyesalan Dia selalu menyesal Kenapa aku bodoh sekali Kenapa 20 tahun yang lalu aku tidak menemui Amanda Tapi mau tidak mau dia harus mengikhlaskannya Dan mereka berdua pun berpisah Ketika di rumah Amanda pun terganggu dengan pikirannya Akhirnya dia mencoba jujur dengan suaminya Dia mengatakan bahwa dia masih mencintai Cole Tapi suami Amanda yang terlalu sibuk Dia tidak menghiraukan apa perkataan Amanda Dan suami Amanda pun cenderung mengacuhkan Amanda Sampai tiba-tiba anak dari Amanda mengalami gagal jantung Karena kecelakaan Amanda pun langsung ke rumah sakit Dan ketika itu Amanda sangat sedih Dan lagi-lagi karena suami Amanda ini selalu mengacuhkan Amanda Dia pun bingung mau curhat kemana Akhirnya Amanda pun menelpon Cole Dan mereka ingin bertemu kembali Cole tentunya mengiai ajakan Amanda Tapi ketika itu juga tiba-tiba Cole ditembak oleh ayahnya sendiri Dan Cole meninggal dunia Sangat brengsek dan bedebah memang ayah dari Cole ini Kesokan harinya Amanda pun diberitahu bahwa Cole telah meninggal Dan ketika itu Amanda sangat sedih Tapi lagi-lagi dia harus mengikhlaskannya Dan untungnya anak dari Amanda mendapatkan donor Sehingga anak Amanda bisa berjalan lagi jantungnya Setelah bertahun-tahun kemudian Diketahui bahwa yang menonorkan jantung ke anak Amanda itu merupakan jantungnya Cole Dan filmnya pun habis Terima kasih telah menonton